Hai waktu ahok dulu ngomong ayat konstitusi di atas ayat suci saya mengatakan hanya orang PKI yang bisa ngomong begitu cuma mungkin banyak TV-TV yang pro-PKI jadi yang saya omong ini enggak diramein begitu oleh karena itu kalau sudah di-declare oleh Pak Lius ya Insyaallah ini ini saya kira soheh gitu kan Nah jadi konkret dapat langsung kita declare lawan komunis baru ahok tinggal teman-teman FBK apa FKPPI ya besok bikin spandok yang gede di depan ini apa yang dikatakan Pak Lius tadi disingkat aja satu nih usulan saya nih dua Hai Menko Polhukam Hai atau LBB ya yang ngomong itu Hai bahwa Hai kaos Genjerge kaos apa Paluarit cuma ngetrend Hai FKPPI pancamarga dan sekitarnya Hai bikin baliho yang gede Hai gambarnya LBB kaosnya Paluarit hahaha lagi joget ditulisin Trendy dia marah apa enggak gitu loh dua yang ketiga Hai kita memang akan habisi komunis kayak baru tapi kayak lama abisin juga jangan masih ada kalau belum berani nurunin atau bongkar itu patung apa itu Hai bukan Pak Tani itu bersenjata kan ada undang-undangnya undang-undang darurat yang dilarang membawa senjata kan kalau kita membawa senjata di bis dirahasi dirahziah oleh polisi kan ditangkep kita kan lah itu senjatanya dibawa berpuluh-puluh tahun di apa namanya Hai berpuluh-puluh tahun senjata itu di taruh di belakangnya ya angkatan kelima lah kok enggak ditangkep-tangkep oleh polisi Hai FKPPI pancamarga dan sekitarnya kalau belum berani nurunin pasang sepandok aja di situ ini patung melanggar undang-undang darurat Hai tentang membawa senjata di depan umum itu kan depan umum banget itu Hai dan kenapa ada Kongres apa simposium di Arya Duta tidak lain tidak bukan itu disakralkan oleh mereka sebagai lambang kejayaan PKI buktinya dari order lama PKI kaya lama sampai sekarang itu enggak diroboh-robohin seharusnya kalau Ahok bukan PKI itu sudah perintahkan Satpol PP terlebih dahulu untuk merobohkan untuk mencabut itu patung yang merupakan warisan PKI nah itu Pak Kiplan sebelum Pak Kiplan ajak 100 ribu dua kumpul 100 ribu saya pimpin saya tumbangkan istana serbut ya kalau disitu ada orang PKI kita buktiin dulu FKPPI bisa enggak secara bertahap ya kan seribu dulu ya kemudian 2 ribu dulu ya datangin itu ya di sebelah monas itu ya kemudian setelah itu 5.000 ya robohin itu tapi kalau bisa Hai pelajaran dari M2 Mukhtar Muhammad di Bekasi ya karena tuntutan masyarakat minta patung 3 mojang itu dicabut oleh Satpol PP atas perintah wali kota dicabut nah ini dia ya patung warisan PKI ini ya atas tuntutan FKPPI ya itu dicabut ya kalau sudah ada 5.000 baru setelah itu 50.000 setelah itu baru 100.000 yang disampaikan Pak Kiplan tadi bisa diwujudkan seluruh rakyat akan bergabung saya akan memimpin umat Islam mengorban mengobarkan revolusi untuk ideologi ketuhanan yang maha isa bahwa siapapun partai yang menentang kekuasaan Allah subhanahu ta'ala Tuhan yang maha isa Allah yang maha kuasa kita akan perang berciat melawan mereka umat Islam siap bersatu dengan TNI untuk mewujudkan firman Allah persiapkanlah oleh kalian kekuatan semaksimal mungkin agar kalian bisa menakut-nakuti musuh Allah dan musuh kalian termasuk musuh-musuh yang lain yaitu musuh-musuh Latin apakah itu PKI gaya baru gaya lama atau gaya yang paling baru yang belum muncul itu semua akan takut kalau kita semua rakyat bersatu kita memerlukan satu pemimpin yang betul-betul tegas menegakkan Pancasila yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang maha isa Allah yang maha kuasa FKPPI apakah siap bergabung pancam harga apakah siap bergabung KNPI apakah siap bergabung takbir 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 terima kasih walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih